Halo Sobat, kita jumpa kembali di channel Heiji Channel yang selalu berbagi video tutorial untuk Anda Kali ini saya akan belajar berbagi video tutorial tentang cara mengubah word ke powerpoint Untuk contohnya bisa dilihat seperti ini Bagaimana langkahnya? Mari kita mulai Langkah pertama, buka Microsoft Word Kemudian ketik tag yang akan diubah menjadi Microsoft PowerPoint Tag yang saya ketikan ini hanyalah sebuah contoh Untuk mempersingkat waktu Penulisan teks pada subtitle menggunakan rumus tag otomatis Yaitu menggunakan rumus run dan lorem Kemudian titel 1, titel 2, dan titel 3 Menggunakan gaya penulisan heading 1 Selanjutnya, subtitle 1, subtitle 2, dan subtitle 3 Menggunakan gaya penulisan heading 2 Jika kita melihat teksnya kurang rapi Maka rapikan dahulu Kemudian agar teks terlihat lebih menarik Kita bisa memberi warna pada teks tersebut Misalnya titelnya berwarna merah Klik file Lalu pilih option Lalu pilih quick access toolbar Lalu Ganti popular common dengan all common Lalu pilih send to microsoft powerpoint Lalu klik add Lalu pilih ok Sekarang menu send to microsoft powerpoint Ada di toolbar microsoft word Dan menu ini akan digunakan Untuk mengubah microsoft word Menjadi microsoft powerpoint Cara menggunakannya Kita klik menu send to microsoft powerpoint Kemudian kita tunggu prosesnya Sehingga muncul microsoft powerpoint Sekarang titel 1, 2, dan 3 di microsoft word Telah berubah menjadi slide 1, 2, dan 3 di microsoft powerpoint Selanjutnya saya berikan contoh lain Yaitu berubah soal matematika Soal 1, 2, 3, 4, dan 5 di microsoft word Akan diubah menjadi slide 1, 2, 3, 4, dan 5 di microsoft powerpoint Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!